Pemerintah saudara mengklaim bakal membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai Oktober nanti. Namun Presiden menegaskan wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Rencana pembatasan BBM bersubsidi kembali mengemuka. Usai dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan pembatasan BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Bahlil menyebut kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak yang tidak tepat sasaran. Kami kutip dari Kompas.com selasa 27 Agustus, Bahlil bilang, Ya, memang ada rencana begitu diterapkan 1 Oktober 2024. Karena begitu aturannya keluar, permainnya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Presiden Jokowi Dodo menegaskan wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan sama urgensinya apa? Apabila menghematkan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah belum membahas beleid pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalai. Belum dibahas, sampai saat ini? Enggak. Tapi alasannya juga Pak Presiden mengatakan bahwa pembatasan bersubsidi itu ikut anggaran di APBN 2025 itu? 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu. Hingga Juni 2024, realisasi penyaluran Pertal Light mencapai 15,03 juta kiloliter, atau sekitar 47 persen dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar hingga Juli 2024 mencapai 9,99 juta kiloliter, atau sekitar 52 persen dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai 138 triliun rupiah. Sebelumnya pemerintah sempat merevisi peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbaharui pengaturan pembelian BBM subsidi. Menurut Menteri ASDM Bahlila Hadalia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri ASDM, bukan lagi PENPRES nomor 191 tahun 2014. Tim Liputan, Kompas TV Tak hanya menyapa warga saat di pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan permintaan maafnya sekaligus pamit jelang purna tugas bulan depan. Terima kasih. Terima kasih.